Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai dari pengalaman saya menggunakan aplikasi dari pinjaman online Kredivo tentunya Oke jadi kalau teman-teman ya mungkin sekarang kalian ditolak terus menerus dari saat kalian melakukan pengajuan Kredivo Untuk pengalaman saya seperti ini, jadi sebelumnya saya sudah mereview banyak sekali dari Kredivo ini untuk melakukan pinjaman Entah itu dari pinjaman melalui Kredivo ataupun berbelanja di aplikasi Mersan yang bekerjasama dengan Kredivo Namun hasilnya ditolak secara terus menerus ya dan disini untuk tepatnya hari ini di tanggal 28 Maret 2023 Saya mendapatkan persetujuan untuk peminjaman dari belanja di Sopi ya Dan ini memang salah satu fasilitas yang mungkin baru saya dapatkan setelah beberapa lama saya mengajukan pinjaman di aplikasi Kredivo selalu ditolak Ya kalau bisa lihat rencian disini untuk terakhir pengajuan saya di Kredivo ini pada tahun 2022 bulan tanggal 26 Ini untuk tenor 3 bulan ya dan setelah ini saya melakukan gagal bayar Untuk pengajuan pinjaman saya kemudian pengajuan belanja di Sopi ini selalu ditolak ya Bahkan limit dari pinjaman ini limit saya pernah menurun sampai 1,2 juta Dan untuk limit yang tersedia pada 30 hari ini hanya 800 ribu dan itu sudah saya review juga di video yang lalu ya Ataupun video gagal bayar dan sampai itu saya belum mendapatkan pinjaman ataupun penambahan limit kembali dari aplikasi Kredivo Namun untuk beberapa hari dari kemarin Kredivo memberikan notifikasi kepada saya untuk bisa mengajukan pinjaman ya Notifikasinya muncul dari layar atas bar dari ponsel tersebut Dan mereka memberikan informasi bahwa kita bisa mengajukan pinjaman terlebih dahulu ke aplikasi ataupun menggunakan dari fitur belanja ini ya Ya ini fungsinya untuk berbelanja ini saya akan mereview terlebih dahulu Dan meningkatkan kualitas untuk kredit skor dan untuk kredit skor tersebut bisa kita gunakan untuk mengajukan kembali ke pinjaman tunai Kredivo ini ya Dikarenakan memang bulan kemarin saya mau review untuk gagal bayar dari Kredivo Dan karena itulah saya merapatkan untuk kesulatan untuk merapatkan pinjaman dari ACC untuk pinjaman tunai tentunya dari layar atas Kredivo Dan disini kamu akan memenuhi syarat jangan khawatir kamu tetap bisa mengajukan pinjaman tunai Kredivo Harap tunggu beberapa waktu sembari meningkatkan peluang Ya jadi disini kalian bisa langsung aktivitas saja untuk berbelanja menggunakan Kredivo di Sopi tentunya Dan untuk step itu sudah saya sediakan juga cara melakukan belanja di Sopi Nah selanjutnya setelah kamu melakukan pembayaran nanti ini akan mendapatkan ataupun diberikan kredit skor yang baik Dan nanti ini akan terbuka kembali ya itu untuk tipsnya Dan untuk tips yang lain salah satu yang saya lakukan seperti ini ya Nah jadi kalian masuk ke pengaturan aplikasi menu info dan aplikasi Ya di bagian perizinan ini ya kalian harus izinkan keseluruhan ya teman-teman ya Jangan tidak diizinkan untuk Kredivo ini Diizinkan keseluruhan ini yang saya lakukan dari beberapa bulan yang lalu Sebelum saya melakukan persetujuan pinjaman dari Kredivo ini Saya memberikan perizinan seperti ini dan diizinkan secara keseluruhan dan beberapa hari Kemarin saya mendapatkan notifikasi untuk mengajukan pinjaman Dan itu dikhususkan terlebih dahulu untuk menunjukkan Dan berbelanja ya di Mersan yang sudah boleh sama dengan Kredivo Dan hasilnya disini diakses ya teman-teman ya Alhamdulillah ya Ya ini memang salah satu keunggulan dari Kredivo Mereka memang cepat sekali untuk melakukan pencairan juga Mereka salah satu platform pinjaman online yang sangat terpercaya sekali Ya disini sudah terlihat ya untuk salah satu bukti yang saya lakukan Dan kalian boleh cek juga untuk review gagal PR saya di aplikasi Kredivo Ya kita akan cek disini Oke disini ada email ya Balasan untuk komentar anda tentang aplikasi Oke ya disini saya sudah memberikan ulasan di Kredivo Ya begitu juga untuk aku laku ya Disini aku laku kalian juga disarankan Disini kalian bisa diaktifkan saja untuk berizinan Kemudian foto dan beberapa berizinan yang lainnya Supaya diraku laku mungkin ya beberapa hari Ataupun beberapa bulan ke depan Mereka akan memberikan keringan juga kepada saya Setelah melakukan gagal bayar ya Untuk review dari teman-teman ya Sampai 4 bulan 5 bulan dan memang tidak ada debt collector sih Karena itulah saya memberikan untuk melunasi saja Pinjaman yang saya gagal bayarkan di aplikasi Kredivo dan Aku laku Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti untuk video kali ini Untuk tips yang perlu kalian lakukan adalah Isinkan saja keseluruhan perizinan dari aplikasinya Kemudian peraktifitaslah Jangan lakukan pendaftaran di aplikasi pinjaman online yang lain Yang mungkin itu akan menyebabkan data kalian akan tetap dilihat oleh pengguna Ataupun dari platform-platform yang mungkin mereka akan memberikan kalian kering kanan Namun tidak jadi karena aktivitas yang kita lakukan selalu mendaftar di aplikasi platform pinjaman online Dan begitu untuk persimpulannya Semoga informasi yang bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye